Jadi, yudah kita mau tarik tambang lawan Hesha nih Jumlahnya ntar harus masukin dulu Dikasih ini dulu nih Biar bawah daging Kayak gue dulu sendiri ya cobain ya Kalau Heshaan kayaknya lebih bisa diajakannya sama Kalau Heshaan nggak hebat tuh Dia nggak, nggak mundur satu langkah pun Eh nggak maju, percuma Oh percuma Tidak hotan Oke, halo teman-teman semua Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Oke, di konten kali ini Gue mau bikin konten interaksi lagi sama Heshaan Jinora Seperti yang kalian tahu, disini ada dua warna eksklusif Yaitu Tiger Cage dan tarik tambang Karena Tiger Cage udah sering Sekarang gue mau bikin konten tarik tambang Kalau kemarin, tarik tambangnya sama Jinora Nih, bisa lihat disini Set, disini Kalau sekarang, tarik tambangnya sama Heshaan Nah, kalau Tiger Cage udah sering banget udah banyak bintang tamu Kalian bisa lihat video-video sebelumnya Seru banget bintang tamunya pada heboh semua pada ketanggutan dalam Tiger Cage Karena biasanya lihat Heshaan tuh di screen nih, di layar teman-teman sama lihat langsung jauh beda Dia lebih besar ketika kita lihat langsung dan lebih kerasa auranya dari si Harimau itu Jadi, udah, kita mau tarik tambang lawan Heshaan nih Jinora ntar harus masukin dulu Tarik tambangnya disini, tambangnya disini Nih, ini tambangnya Belum masih mentah, mau dicuci dulu bentar Biar steril Dan mau ditebelin lagi ininya Biar ntar si Heshaan gigitnya lebih enak Yaudah, yuk kita persiapan dulu untuk tarik tambangnya Biar Heshaan ntar gigitnya mantap Oke, yuk Oke, Pak Lo Tolong cuci dulu Ini sambil cuci tambangnya Kita masukin dulu si Jinora Karena biar fokus Heshaannya Ayo, Payet sama Ijo, tolong masukin Jinora Jinora aja ya, Heshaan bilang di luar Ntar kita tarik tambang juga sama mereka bareng-bareng Biar seru Yuk, udah Nih, tinggal untuk singgah si Heshaan yang dikandang Sekarang, mau tarik tambang Pak Lo, Ijo, Payet ikut bantu Tapi sebelumnya, saya sendiri dulu, oke ntar dibantu Nih, sarung tangannya, gue pake are Biar aman, biar buahnya gak ngelupas ya Baju gue juga pake are Pokoknya, kalau sekarang terang ya Soalnya mau bar-bar nih, pake are Karena kenapa bajunya enak banget, tebel Tapi, lebih dingin Terus aman gitu Melindungi kulit banget Thank you, Are Oke guys, jadi seperti biasa Dikasih juicy-juicinya dulu Ya gak Dikasih ini dulu nih Biar buah daging Sip, cukup lah Oke, gue dulu sendiri ya, cobain ya Kolesan kayaknya lebih Bisa diajakannya sama Kalau Jinora kan waktu itu cuma Ngail satu kuku doang Terus gigit lepas Kolesan harusnya dia lebih Ngehold atau nahan Ini tambang gak akan dilepas ya Walaupun sebenernya kata dokter hewan juga Kata si abah Harimau susah ya, ngehold itu Biasanya singa ya Kalau ini, semoga bisa ya si Ashan ya Harimau ngehold San, dimulai oke San, lagi puasa nih Harimau susah nih ya Oke, oke San, narik Oke, oke Lalu uler dulu Uler dulu Batas matangnya gue apa-mana ya Kalau San ke batu Kolesan ke batu Ini kayak Ini mah kayak narik batu Kayak narik tembok ya Gak mungkin sih Gak mungkin menang Dia gak mundur satu langkah pun Eh gak maju Satu langkah pun Percuma gue narik-narik Lihat guys, kebayang Kalau tangan gue yang digituin sama Ashan Ya kan Bahayanya kayak gimana Pertama Ahangnya aja udah kuat ya Apalagi Tekanan sih rahangnya Kebayang Ini udah jadi kurupuk Pasti Hancur Ya, udah Udah mengamas Ya gak Ngaduin sama harimau Coba tiba-tiba ya Percuma Oh, percuma Itu pake seru tangan guys Ashan nge-hold loh, gila ya Bisa nahan gini Oke, teman-teman Sendiri pun percuma Gak mungkin satu orang lawan Itu harimau Kecuali orangnya yang berkekar Kayak Om Daddy Kayak Ah Dera gitu Gak tau ya Ada hasilnya beda Kau gue yang harus Tidak apa Panas, panas Ini ya Sekarang 4 orang ya Barang-barang ya Satu Sekarang Kempatin guys Eshan Suat banget Gantian 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 Jauh udah dateng Gantian Jangan dilepas semua Tuh Liat sini nih Liat-supaya sampe kaya gini Liat Gue juga gemeter loh Berarti kalo korang juga gini gak Bisa kaya gini Ketangan Pake dulu Pake dulu Pake dulu saat tangan Ari Bentar bak Pake saat tangan dulu Nah sekarang limaan nih guys Tim gua nih Tim penangkaran Bandung buat Love Park Lawan Eshan Ketua ini si Liat Cewek Keikutan ya cowok doang Boys only Berarti kan Gantian 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 Berarti korang juga kaya gini Iya Bisa kaya gini Ketangan Ketangan tarik gitu Buntung gak tuh Ih Itu kaya gini Ini ufinya adonnya Di atas saksi dedo Kita hitung barang-barang Kita hitung barang-barang Siap ya Satu Dua Tiga Pelaturi pasti Gantian 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 Tadi ngulur Itu mengepur Tuh Dua Tiga Mantap Gantian 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 Wah kuat banget Coba dulu rikit biar Aca narik Ntar kita tarik balik ya Tahan dulu Tahan dulu Tahan dulu Tahan dulu Tahan 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 Tuhan 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 Sekuat ini tariknya apa? Kuat Si Buda Edun Eh Ulur dulu Tadi ma Esten nahan doang Kalau gini ini nyakitin Taring haribau gak Enggak Kuat ya? Aman Ini kalau kayak gini, maksudnya apa? Dari si Esen ya? Nahan gigit gini Dia mempertahankan makanan Terus mempertahankan buruannya Oh ini mempertahankan buruannya, defensif Iya Defensifnya Wah gak dilepas sama sekali, berarti kalau misalkan amit ya? Digitin sama Esen orang Kita bingung nanti, nolongnya harus gimana? Kita bingung Gak dilepas sedetikpun ini Dari awal digigit sampai sekarang Cuma tadi doang dia ngulur bentar Oh nahan lagi Gila sih, kayaknya keringetan awalnya gak ada Lepas dulu, lepas dulu Pegel Langsung keram tuh liat tangan gue Tuh liat Langsung keluar urat-uratnya semua Wow Ini Bahannya apa? Talinya Ini nilon Aman untuk Esen ya? Aman Jadi Kayak gitu temen-temen ada gambaran kan Kalau misalkan gue masukkan dengan Esen Dan digigit Walaupun Esen biasanya kelakuannya lucu Main-main mulu Bukannya gemesin kan Kayak yang ngajak main Tapi Esen tuh punya silisi lain Di other side of Esen Karena dia adalah main Tapi Esen tuh punya silisi lain Di other side of Esen Karena dia adalah sekolah harimau ya Tiger Kita gak bisa nebak Kita juga gak bisa ngapa-ngapain lagi Kalau udah digigitin mah Udah pastilah ini 5 orang lah 5 orang semua 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 Tarik Esen Dia Ketariknya cuma beberapa langkah doang Kebayang gak sih Ketika dia narik tali tambang ya Kita semua kebusur Nah kebayang kalau misalkan ini yang digigit Ya kan Ditarik putus ya gak Sebenernya udah digigit juga Ini udah pasti anjur sebenernya Tulang kalau misalkan ini digigit udah pasti retak Temuk ya Kalau sama grahamnya Kan yang klamnya pake taring Oh pake taring bolong Robek Robek ya bolong Bolong Kalau disini di sendi sendi ya udah Ini copet kayaknya jari Iya kok Ini pasti copet ya Pergelangan tangan udah copet ya Kalau orang Tuh payah contohnya udah anjin Kayak gitu Tidak gue Tika tiba-tiba esennya Tidak gue mau liat Kita liat dicek banget Tidak mau lu Wah pintar ya sana Pintar esennya Pintar esennya Pintar esennya Pintar esennya Pintar esennya Aduh esennya Nah coba serap Nih lihat guys Hebat pintar dia Ini liat Ape putus Ini capek ngos-ngosan Capek Sean Tarik tambang Ini darahnya darah ayam ya Tadi bukan darahnya Sean Darah-darah dari ayam tadi yang dicelupin Tenaganya lu lihat Luar biasa sampai hancur kayak gini Ini bah kalau misalkan di alam ya Orang yang gigit harimau tangannya Untuk minimalisir lukanya gimana Atau bertahan dirinya Bisa gak bah? Pas digigitnya misalkan lagi gigit kayak tadi nih Orang harus ngapain apakah dipukul Harus cari benda keras Pukulnya apa aja dari mukanya yang paling sensitif Dara rahang 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 ya Jadi rahang ya Cuma aja tapi lancurnya tangannya Ya cuman kan Nanti gak sampai di Koyak-koyak Koyak atau gak dimatiin gitu Kita misalnya ada harapan hidup Dia apa Cari batu, kayu atau apapun Untuk defense ya Itu kalau misalkan di alam ketemu harimau Atau diserah sama bintang buas Cari benda Benda keras Benda keras Pukul Dapatnya pukul Jangan pakai daun tercuma Padahal kayu lebih bagus Batu lebih bagus Yang penting kalau misalkan untuk urusan Kemungkinan Bisa bertahan hidup nih Kembali kan saya masuk tegak-kej bah lari dari situ Nah orang-orang kan pada saat Lihatnya mereka tuh kayak Esen tenang-tenang aja tuh Tidur-tidur aja Gak ada yang nyerang Gak ada yang apa Nah itu tetep aja Gak bisa berubah karakter Tiba-tiba gigit Tiba-tiba tiba-tiba buas Orang-orang kan pada yang bilang Itu kehasiat esennya jenak kok Coba-coba pegang Coba pegang Apa lalu pegang Kemungkinan untuk nyerangnya sangat besar Ah besar ya Kan hewan liar Ya Bisa satu liar Buas Jangan kan hari mau kakak tua aja kan Ya masih gigit Lulus-lulus Masih gigit Wapun esen dirawat dari kecil itu gak ngaruh Tiba-tiba ya Tetep aja Namanya satu buas Apalagi di masa libido tinggi Oh libido tinggi sekarang ya Nah itu Jadi lebih galak Lebih agresif Tuh teman-teman Jadi jangan tertipu Atau terbuai Sama mukanya yang lucu Lalu lucu Mereka itu tetep aja harimau Ya Tenaganya Karena biasanya orang-orang tuh gak akan kebayang Bah Tenaga harimau itu seperti apa Karena kan gak pernah ngerasain ya Betul Mungkin paling orang gigit sama anjing Sama kucing Ketika digigit sama harimau Umur dua bulan Tenaganya kayak anjing dewasa Gani Digigit dulu sakit banget Apalagi segera gini Sama harimau dewasa Itu Bisa Ya bisa coplot lah Bisa coplot Tuh Ya kan Udah ya Jangan nyuruh-nyuruh lagi oke Kita doain aja anak Mereka punya anak Baru ntar anakin kita bisa Barang-barang bisa dipegang Kayak gitu Doain aja gitu ya Kira-kira apa nih bah hamil Kemarin kan udah Udah itu sempurna Bulan ini Bulan ini ada perkawinan lagi Perentuannya bulan ini Bulan Mei Kalau ini Jinora Tidak mau dikawin lagi Insya Allah jadi Tuh Kalau Jinora gak mau dikawin lagi Selalu jadi doain bulan ini Kita tebakkan Berapa anak Jinora Nah gitu Semoga anaknya Sehat semua ya Yang penting berapapun Yang penting sehat Gak ada cacat gitu Pokoknya kalau bulan ini Tiga Tiga kata Paknya itu Empat Coba berapa berapa Jules Dua Tebak dua Saya lihat Saya empat Apa empat Lalu Tiga Tiga sih Jules Semoga lah ya Doain aja lancar Jadi penentuannya bulan ini Kalau misalkan Jinora Gak mau dikawin lagi Berarti hamil Doain aja ya Oke teman-teman Sampai jumpa di vlognya Thank you yang udah nonton Jadi Gue sekarang udah wahana nih Yang pertama Tiger Cage Sama Tiger Tambang Kalau Tiger Cage udah banyak banget Itu teman-teman bisa ngerasain Pengalamannya gimana sih Di tengah-tengah kandang Harimau kayak gimana rasanya Gedehnya gimana Aulanya gimana Kalau Tiger Tambang Gimana rasanya Aduh kekuatan sama Harimau Itu kan buat edukasi kalian ya Edukasi gimana rasanya Di tengah kandang Harimau Gimana Tenaga eshan Tanpa menyakiti mereka Mereka menganggapnya Endishment aja Endishment mainan tuh Eshan mah Cil-cil aja Senesan aja Nggak ngesan Bikin sakit sama sekali Buktinya masih chuffing Eshan Everything is fine Iya nggak Eshan Kalau dia nggak chuffing Berarti Something wrong Ada yang salah Oke teman-teman Nanti komen di bawah Siapa Yang bisa tarik tambang Sama Eshan Kalau Jinora kan Lepas ya Suka ngelepas gigit aja Kalau Eshan nggak sama sekali Dilock dia Sampai tadi dilock terus Bintang tamu siapa Yang pasti nggak akan Minimal 3 orang Satu orang bercuma Nggak akan mungkin ketarik Kalau 3 orang Mungkin ada perlawanan Gue harapnya sih Orang-orang yang Berotot semua Om Adera Om Deddy Siapa tau Mau kesini Mau nyumbahin om Tari tamu sama harimau Nggak ada lagi Esklusif disini doang Gokil om Oke teman-teman Jadi kalian bisa lihat Dari sini edukasinya Bagaimana kuatnya tenaganya harimau Sebesar apa sih tenaga harimau Dan bagaimana Kalau kita bermain sama harimau Maksudnya kalau gue masuk kayak gini Nggak boleh Karena sangat berbahaya Yang seperti gila Sarabatan Oke teman-teman Thank you udah nonton Jangan lupa di like Comment, subscribe Dan share Dalam bentuk Tari kutu Tari kutu gue Ini lihat tadi tambangin Sampai gini Parah ya Gokil See you next video teman-teman Bye-bye